Selamat pagi anak-anak, hari ini kita akan belajar matematika tentang perhitungan dan sekalian di laman. Ada pun tujuan pembelajaran dari materi hari ini yaitu Yang pertama, siswa dapat memahami bahwa operasi hitung perkalian merupakan operasi hitung penjumlahan berulang. Yang kedua, siswa dapat menghitung jumlah menggunakan operasi hitung perkalian. Yang ketiga, siswa dapat menggunakan operasi hitung perkalian dalam menyelesaikan masalah sehari-hari melalui soal cerita. Nah, sebelumnya kita perlu mengetahui apa itu perkalian. Perkalian merupakan penjumlahan berulang. Selanjutnya, anak-anak bisa melihat contoh dari penjumlahan berulang. Contoh yang pertama, 5 kita tambahkan sebanyak 4 kali. 5 ditambah 5, ditambah 5, ditambah 5, ditambah 5. Sama dengan, kalau dalam perkalian kita tulis 4 dikali 5. Nah, dapat hasilnya 20. Contoh yang kedua, 3 kita tambahkan sebanyak 4 kali. Jadi, 3 ditambah 3, ditambah 3, ditambah 3, ditambah 3. Sama dengan, kalau dalam perkalian kita tulis 4 kali 3. Hasilnya, 12. Contoh yang ketiga, 2 kita tambahkan sebanyak 3 kali. Jadi, 2 ditambah 2, ditambah 2, ditambah 2. Sama dengan. 3 kali 2, sama dengan. Hasilnya, kita dapat 6. Nah, selanjutnya, kita akan menghitung dan mengalihkan bilangan. Contoh yang pertama, anak-anak bisa lihat di gambar. Itu ada 3 piring berisikan donat. Masing-masing piring, terdapat 2 donat. Kita bikin penjumlahan berulangnya, seperti yang ada di slide. Yaitu, 2 ditambah 2, ditambah 2. Jadi, 2 kita tambahkan secara berulang sebanyak 3 kali. Nah, didapat hasilnya, yaitu 6. Kalau dalam perkalian, bisa ditulis 3 dikali 2. Nah, hasilnya tetap sama, yaitu 6. Nah, ini ada keterangan yang ibu bikin. Di mana, 3 yaitu jumlah piringnya. Dan, angka 2 di sini, yaitu isi setiap piring. Nah, hasilnya yaitu 6, merupakan jumlah semua donat. Nah, contoh selanjutnya, anak-anak bisa lihat di gambar. Ada 4 kotak. Masing-masing kotak berisi 2 gelas. Ya, pertanyaannya, berapa jumlah semua gelas yang ada pada kotak? Nah, kalau kita menggunakan perkalian, maka di sini 4 dikali 2. Nah, 4 di sini yaitu banyaknya kotak. Kalau 2, yaitu jumlah gelas di tiap kotaknya. Jadi, 4 kali 2 sama dengan 2 ditambahkan sebanyak 4 kali. Hasilnya kita dapat yaitu 8. Jadi, jumlah semua gelas yang ada pada kotak adalah 8 gelas. Nah, selanjutnya, kita lanjut ke contoh yang ketiga. Ibu membeli apel di pasar. Lalu, memasukkan apel tersebut ke dalam 4 kantong plastik. Setiap kantong plastik berisi 5 apel. Pertanyaannya, bagaimana kalimat matematikanya? Nah, jadi kita bikin dalam bentuk perkalian, yaitu 4 dikali 5. Jadi, 4 yaitu 4 merupakan jumlah kantong plastik. Dan 5 yaitu isi setiap kantong plastik. Jadi, 4 dikali 5 sama dengan 5 ditambahkan secara berulang sebanyak 4 kali. Nah, didapat hasilnya 20. Jadi, hasilnya jumlah apel keseluruhan adalah 20 buah apel. Nah, selanjutnya, contoh yang keempat. Siti menyajikan 4 piring donat. Setiap piring berisi 6 donat. Berapa banyak donat seluruhnya? Gunakan cara perkalian. Nah, ini lesaiannya. Seperti contoh sebelumnya, 4 dikali 6. Jadi, 4 di sini merupakan jumlah piring. Dan 6 di sini merupakan Isi donat di setiap satu piringnya. Jadi, 4 dikali 6 sama dengan 6 ditambahkan secara berulang sebanyak 4 kali. Didapat hasilnya 24. Jadi, dari hasil kekalian didapat bahwa banyak donat seluruhnya ada 24 buah. Nah, untuk tugasnya, anak-anak bisa lihat di modul MDT halaman 28-29 bagian C. Nanti anak-anak tulis jawabannya beserta caranya. Oke, semuanya? Oke, anak-anak. Sekian untuk video hari ini. Terima kasih. Salam sehat semuanya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.